Alhamdulillah Untuk belajar lagi ya Dan kita masuk di Soraf ya Pembelajaran Soraf Tapi sebelum itu kemarin Sudah ada tugas ya Tugasnya yaitu adalah Tasir Flugowi Tasir Flugowi Tasir Flugowi Afwan Ustaz Anda belum sektor Maaf Biasa Alam Mbak saya Belum sempat Ustaz Jadi hari ini Kita juga Melanjutkan Pembelajaran kemarin Yaitu Tentang Tasir Flugowi juga ya Langsung aja Kita mulai dengan membaca Al-Basmana Bismillahirrahmanirrahim Ya alaman berapa kemarin 99 Eh Ya bagian 100 Jadi sekarang kita Masuk di Tasir Flugowi Tasir Flugowi Tapi kemarin kita masih Sampai di Wazennya Nah sekarang kita Masuk di Mawzun Mawzun itu berarti Yang memiliki makna Di Mawzun Mawzun dari Tasir Flugowi Kemarin sudah belajar ya Fa'ala-fa'ala-fa'ala Sampai akhir ya Masuk di Coba diulangin lagi ya Wazennya Wazen dari Tasir Flugowi Untuk Fe'ilmah Di Tuala Ketiga ya Baru-barang Wahir Disnani Salasa fantasy Matematika Buat Seperti itu Itu untuk wazennya Sekarang Masuk ke mauzun Kalau mauzun itu berarti yang memiliki makna Sebenarnya Perubahan atau bentuknya sama Cuma ini ketika mauzun Cuma diganti hurufnya saja Silahkan dibaca Tiga-tiga Coba dari Urhami dulu Bab 1, bab 2, bab 3 Bab 1, bab 2, bab 3 Katabat Katabat Katab Katab Takab Katab Katab Daroba Dorobu Dorobata Doropna Doropt 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 Doraptu Doraptu Fatahafatahafatahu Fatahatfatahata Fatahna Fatahtafatahtuma Fatahtum Fatahti fatahtuma fatahtuna Fatahtu fatahna Baik, selanjutnya silahkan Nisa ya, 4, 5, dan 6 3 ya Gak bisa Gak bisa, cepet Umi, adek jauhin dulu Umi, diam Umi, diam Udah, lewatin aja Lanjut dulu ya Hasuna 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 bahasa hasil hasil tuh mahasum tuh hasil teh hasil tuh hasil tuh hasil tuh hasil 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 betah hasilnya hasil dah hasil berusaha simpati hasil istavara baru-baru ya istavara 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 istavarta istavartum istavarti istavarti istag-fartuna 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 istag-fartu istag-fartuna saya muntas ya maaf jadi itu adalah atau serif logawi untuk fiil madi jadi nanti ketika untuk menemukan fiil madi yang lain seperti itu ya namastu ya sekarang coba di tasref ya nakasih fiil ya nakasih fiil coba silahkan di tasref akala akala selanjutnya tarjama terjama terjamu terjemahan terjamu 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 selenjutnya coba ditasrif lagi ya Aslamat Waih Tislani Salasan Aslamat 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 Aslamatu Aslamat Lagi ya Dua ditasrif lagi ya Inkasaro Wahid Istani Salasan Inkasaro 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 Inkasarma 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 Inkasarti Inkasarma 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 Sebe Muntas ya Jadi itu untuk fiil mandi ya Gampang ya Ada pertanyaan Tensif Lugawi untuk fiil mandi Tidak ada Jadi insya Allah Gak susah ya untuk fiil mandi Ya seperti itu Nanti kalau kita makan ya Kalau saya sudah makan ya Faltu berarti Akal Kalau kamu sudah makan Kamunya siap Kamu lagi-lagi Akalta Akalta Nanti kalau kita nek Apa kamu sudah makan siap Hal Akal Akal Hal Akal Hal Akal Yang apa Siang Nahar Nahar Akal Mada 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 Akal Akal Akalta Akal Akalta Mada Akal Apa yang Mada Akalta Fisubihi 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 Subuhi Ya Subuh Sobah Mada Akalta Fisobihi Fisubihi Fisubihi Apa yang Sebentar Fisubihi Atau Fisubihi Fisubihi Tapi Fisubihi saya makan nasi di pagi hari apa saya telah makan nasi kalau saya tidak makan nasi di pagi kalau ada tidak pakai laporan pula-pula akal-pula akal-pula maka kalau tuh koma-koma emang kalau film Adi pakai maka bukanlah ya Ustadz itu nanti pelajari di Arobiyah Bainaya dek ya nanti ada semua itu ya Tum sudah tahu cara merubah terserita serif ini karena terserita serif ini nanti nggak ada di buku Arobiyah Bainaya jadi emang bantuan paham disini untuk prakteknya nanti di buku yang lain eh ada-ada tadi kenapa pakai mausan iya ma itu artinya bisa apa dan bisa tidak juga ya Oh kita ngomong mafi artinya apa mafi tidak ada itu kan berdua makna tidak yang ma itu bermak ma indi ya mati ma indi Oh tidak tidak memiliki jadi ma itu film adi itu nyambungnya pakai ma kalau menegatifkannya pakai ma dan emang di buku ini belum belajar dan di durus Lugo juga belum belajar ya durus Lugo itu istilahnya tujuannya itu untuk pengenalan bahasa Arab ya pengenalan ufrodat jadi kalau antum belajar durus Lugo bisa kalam ya enggak ya karena durus Lugo fokusnya bukan di kalam tapi pengenalan bahasa Arab ya dan antum belajar soraf apa bisa kalam ya enggak ya karena fokusnya di di soraf ya tapi kalau antum belajar soraf itu bisa mentasri terus paham gini-gini untuk belajar ngomongnya yang nanti ada di buku Arab ya bayi na yadaik ya jadi panantum belum belajar jadi setiap buku itu punya tujuan masing-masing kita kita coba kita belajar buku fikir tapi kita bisa sejarah apakah bisa kayak gitu ya enggak kalau kita belajar fikir ya bisanya fikir bukan belajar fikir bisa sejarah nggak sama seperti ini ya atau belajar soraf habis itu bisa ngomong ya enggak ya yang namanya belajar soraf nanti bisanya soraf maka tapi nanti kalau kita sudah ganti buku dan ini kan ada urutannya ya karena ketika belajar bahasa Arab itu kalau kita langsung ngomong itu akan susah nggak tahu keidanya nanti itu bingung tapi kalau kita belajar keidah dulu atau belajar pengenalan bahasa Arab dulu habis itu baru kita belajar ah cara ngomong Nah itu nanti akan dipermudah untuk cara ngomongnya karena kan banyak ya dari antum yang ketika belajar ngomong langsung itu nggak tahu keidahnya ini gimana naroknya ini mufrodat aja belum tahu habis itu selalu ngomong kan susah tapi tujuan belajar dulu itu tujuannya pengenalan bahasa Arab pengenalan mufrodat mufrodat dan kita setidaknya sudah tahu bahasa Arab itu seperti apa baru setelah itu masuk soraf soraf itu kita tahu keidah-keidahnya baru nanti baru masa yang kalamnya itu di Arobiyabaynayadek dan itu nanti akan permudah ketika belajar Arobiyabaynayadek seperti itu ya jadi insya Allah nanti setelah buku ini selesai nanti langsung masuk Arobiyabaynayadek atau nanti ketika sudah selesai di bab sebenarnya nanti ada bab Fi'il Mu'tal ya ini tasrif Lugawi nanti habis itu Fi'il Majul Fi'il Mu'tal Fi'il Mu'tal itu sebenarnya itu nggak terlalu penting ya dalam artian Antum bisa memahami Fi'il Mu'tal ketika nanti ketika sudah belajar kalam nggak apa-apa nanti bisa persetujuan dari Antum ya mau Fi'il Mu'tal dipelajarin juga atau dilewatin langsung belajar buku yang lainnya atau mau dipelajari juga nggak apa-apa nanti kayaknya lewat ya Mi ya biar cepet kalam iya permintaan Umi kita persetujuan Antum ya nanti nanti lihat dulu ya sekarang kita masuk tasrif di Fi'il Mu'tal Re kalau tadi Fi'il Madi ini Fi'il Mu'tal Re ya berarti bentuknya berbeda kalau tadi akala itu berarti sudah makan kalau akal itu saya sudah makan saya sudah makan nah ini nanti bermakna sedap sedap untuk wazennya wazennya seperti ini wazennya seperti ini wazennya seperti ini ya ya ikutin mana ya wazennya yaf'alu yaf'alani yaf'aluna 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 coklat lagi ya dari awal sampai akhir sekarang ya salah Sekarang anak kasih Waktu dua menit Tapi sebelum itu anak jelasin dulu Jadi yang namanya Untuk di tasrif Itu yang dirubah itu bukan Belakangnya saja Kalau fi'il madi yang Antum hafal tadi kan dirubah belakangnya saja Fa'ala, fa'ala, fa'alu Depannya tidak dirubah, depannya tetap sama Fa'ala, fa'anya tetap sama Atau kalau misalkan fa'i Fa'inya tetap sama, fa'ilah, fa'ilah, fa'ilu Depannya tidak dirubah Kalau fi'il madi Nah untuk fi'il mudare tidak seperti itu Ka'idah tasrif untuk fi'il mudare Itu kita rubah Berdasarkan Huruf awal dan huruf akhirnya Nah ini ada Sebuah ka'idah ya dalam domir ya Dalam domir tuh ada tiga ka'idah ya Ada sebuah ka'idah yang mana Ketika kita ngomong domir tuh Ada tiga macam domir ya Domir apa saja itu Domir mutasil sama domir munfasil Itu jenisnya Maksudnya Orang yang kita ajak itu loh Kita Oh ada Ada tiga Bukan Bukan ya Itu isim ya Yang ada Mukhotob itu ya Tan Itu namanya apa Jadi Kalau dalam domir Kalau kita ngomong sebuah kata ganti Itu yang pertama ada orang ketiga ya Orang ketiga dalam bahasa rapnya adalah goib Goib Oh iya Kan tidak boleh berdua-duaan Ketiga ada sehidat Orang ketiga itu goib Dan orang kedua Nanti orang ketiga itu Kalau dalam domir itu yang mana saja Ini apa namanya Bukan Nomirnya apa saja Yang mana itu Orang kedua Orang ketiga Mereka Mereka Ustaz Nah apa sih Apanya Huna 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 Ya semuanya ya Orang ketiga itu Hua humahum Hua humahum Hua humahum Hua humahun Maka ini yang namanya berapa Orang ketiga Orang ketiga Orang ketiga Orang ketiga Kalau kita ngomong dia Dia Kita ngomong dia Itu sudah jelas atau belum 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 jelas Maka nanti kalau kita Kita ngomong dia Itu harus ada nama Orangnya siapa Misalkan tadi ya Contohnya Akala Nanti kalau Akala itu belum jelas Harus ada orangnya Misalkan Akala Muhammadun Akala Zaidun Kayak gitu ya Sama seperti buat perempuan Nanti Akalat sih Kalau buat Hianya kan Film aja kan Akalat Nanti belum jelas Ini harus ada namanya Akalat Fatima Akalat Zainab Seperti itu Paham itu Mek Maka ini orang ketiga Namanya Dari Domer Hua humahum Hia humahun Ya Selanjutnya orang kedua Kalau orang kedua itu jelas Berarti disini Domer apa saja Yang masuk orang kedua Anta Antuma Antum Anti Antuma Antuna Berarti ini adalah Domer yang masuk Orang kedua Berarti kalau kita Ngomong orang kedua Kita ngomong Anta Kamu Itu sudah Tahu Kita sudah tahu orangnya belum Sudah Sudah Ya kan Kalau misalkan antum Depan anak Antum lah Anak bilang antum Kan sudah tahu orangnya Jadi gak perlu nyebut nama Kita ngomong antah Yaudah Gak perlu nyebut nama Kayak gitu Jadi nanti kalau misalkan Kita ngomong Tadi Contohnya yang anak Apakah kamu sudah makan Hal akal ta Gak perlu kita sebut namanya Hal akal ta sudah benar Kalau disebut namanya Boleh Tapi nanti Hal akal ta iya Maka iya ya Hal akal ta iya Muhammad Hal akal ta iya Zain Boleh Tapi gak wajib gitu Yang penting disitu Sudah ada antannya Orang kedua Dan kalau orang kesatu Itu adalah Namanya dalam masraf Mutakelim Orang yang Orang-orang Dan dalam masraf Kalau orang yang ngomong Itu lebih mudah ya Dalam artian Tidak ada perbedaan Laki-laki dan mu'anas Jadi kalau ana Itu bisa buat mudakar Bisa buat mu'anas Nah nu juga sama Kalau orang kedua Apa namanya Orang kedua namanya Mufatop Sampai sini dulu paham Membagi domir ada tiga Insyaallah Paham Jadi ada Orang ketiga Domir goib Domir goib Domir mu'khotop Dan mu'khotop Orang kedua Dan orang pertama Takalim Takalim Dan itu harus Membedakan tadi ya Wawumahum Yawumahuna Antiantumantum Antiantumantuna Ananahum Kalau sudah tahu Seperti itu Nah kita baru Masuk ke idahnya Yang namanya Domir goib Ketika film Dore Awalannya Dikasih Ya Awalannya Dikasih Ya Jadi disini Antiantum Lihat disini Ya semua Benar penjelasan Nah Nanti Kecuali untuk Dia perempuan Kalau dia perempuan Nanti emang Maka Tak ya Dari sana Emang seperti itu Tapi nanti Kalau sudah masuk Mereka Dalam artian Banyak perempuan Nanti Maka Ya lagi Baru Ketika kita Ngomong kamu Atau domir mu'khotop Itu depannya Tak semua Ya Antiantum Bisa lihat disini Depannya Tak semua Nah Kalau saya Kalau saya Nanti alif Kalau kita Maka Nun Belakangnya Tidak dirubah Kalau kita Maka Kek Nun Paham Sampai situ Belum Ustaz Bismillah Paham Ustaz Bumi Bagi Dombor Tadi ada Tiga Ustaz Tunggu dulu Ustaz Satu Apa Ustaz Satu Namanya Domir Goib Kalau satu Apa maksudnya Satu Apa maksudnya Tidak Maksudnya Kan tadi Domir itu Ada tiga Pembagiannya Yang pertama Domir Goib Domir Goib Orang ketiga Yang kedua Domir Mkhotop Orang kedua Yang ketiga Domir Mutakalim Orang pertama Tadi orang ketiga Orang kedua Orang kedua Kita lihat awalannya dulu Jadi kalau Yang namanya Fiil Mudare Itu harus ada Tambahan awal Kita ngomong Gini Kata Bayak tubuh Ada ianya Di depan itu Yak tubuh Ini bukan Bukan bagian dari Fiil Tapi ini adalah Sebuah domir Ini adalah Sebuah Domir Nah Kalau misalkan Kita ngomong Untuk orang ketiga Maka depannya Yak semua Yak tubuh Atau Yak alu Nanti kalau Satu orang Yak alu Kalau dua orang Tinggal Ditambahin alif Yak alani Kalau misalkan Banyak orang Berarti Yak alu Seperti Jamaah Jamaah Kalau dua orang Muslimah Ditambahin alif Ini sama aja Ya ini Kaida Mucana Alif Nun Kaida Jamaah Waw Dan Nun Ini juga sama Yang penting Depannya Ditambahin Yak Yang penting Kalau orang ketiga Berarti Yak Yak alu Yaf alani Yaf alu Yaf aluna Baru ketika Dia perempuan Ini belakangnya Gak usah Ditambahin Pokoknya ketika Ketika satu orang Itu gak usah Ditambah Kecuali domir Anti Yang anti Ini nanti Ada Yak dan Non Tapi kalau Selain itu Kalau misalkan Buat satu orang Itu tidak dirubah Belakangnya Tidak dirubah Terus untuk Dia perempuan Nanti jadi Taf alu Kalau untuk Dia perempuan Dua orang Depannya tetap Sama tang Kaida dua orang Tadi kaida dua orang Ditambahin apa Alif dan Alif dan Alif dan Alif dan Alif dan Kita ubah depannya saja Kalau Yaf alani Dua Laki-laki Kalau Taf alani Berarti dua Perempuan Kan kaida Duanya sama Nah baru Baru nanti Kalau misalkan Jamaat perempuan Nanti ini Maka Nuniswah Kayak Kalau di Fiil madi Kan fa'allah Ini juga sama Jadi nanti Depannya Maka Yak Depannya Ngikut Depannya Ngikut Domir goeb Kalau domir goeb Kan maka yak Orang ketiga Maka yak Depannya Maka yak Belakangnya Maka kaida Jamaat perempuan Atau Namanya Nuniswah Nanti Nanti Ya fa'alna Alamnya Disukunkan Seperti Di Fiil madi Fa'alna Ini Ya fa'alna Ya fa'alna Ya Seperti itu Nah Sekarang Baru Kita sudah Masuk domir Mukotor Kalau Mukotor Itu orang kedua Kalau orang kedua Nanti yang depannya Tak semua Kalau satu orang Taf'alu Kalau dua orang Vitamin Alif Danun Taf'alani Kalau tiga orang Lagi-lagi Vitamin Wau Danun Taf'alu Taf'aluna Maka itu Bisa bedakan Disini Ya fa'aluna Sama ta'aluna Kalau ya fa'aluna Itu banyak Tapi buat orang ketiga Kalau ta'alunya Itu banyak Tapi buat orang kedua 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 Paham ya Maksudnya Orang kedua Berarti depannya Tambah ta'aluna Depannya ta'aluna Pokoknya orang kedua Semuanya ta'aluna Semuanya ta'aluna Kalau satu orang kan Anta Takro'u Kalau dua orang Takro'ani Kalau tiga orang Takro'una Nah untuk perempuan Nanti belakangnya Ditambahin ya Dan nun Jadi depannya Tetap ta'aluna Nanti Taf'alina Berarti nanti Kalau anti Taktubina Kamu menulis Taktubina Ya nun ya Belakangnya Taktubina Taf'alina Untuk dua orangnya Sama Taf'alani Berarti tidak ada Perbedaan Antara laki-laki Dan perempuan Ini kan Taf'alani Ini juga sama Taf'alani Di sini juga sama Taf'alani Ya emang sama Ada perbedaan Baru untuk Jawa perempuan Sama seperti di atas Ini kan nun ya Kalau tadi Yaf'alna Karena orang ketiga Yaf'alna Kalau orang kedua Depannya diganti Taf'alna Taf'alna Jadi yang terpaham kan bedanya Yaktubuna Sama Taktubuna Bedanya apa Yaktubuna Itu Untuk Dabir Kalau Taktubuna Berarti Buat kali Buat kali Ya itu ya Jadi sebenarnya Seperti ini Jadi kalau misalkan Kita ngomong Yadha Buna Berarti orang ketiga Harus ada orangnya Al-Muslimuna Yadha Buna Tapi kalau Tadha Buna Kalian pergi Ya gak usah Tadha Buna Apakah kalian Pergi ke masjid Hal Tadha Buna Ilal Masjid Kayak gitu Kalau untuk saya Nanti Yaktubuna Diganti alif Udah Belakangnya gak usah Ditambahin Langsung aja Akro'u Aktubu Af'alu Kalau nun Berarti Kalau buat kami Alifnya diganti nun ya Jadi Naktubu Nakro'u Orang pertama ya Ustaz Kan kalau orang pertama Kan antara dua Saya atau kami Dan gak ada perbedaan Laki-laki atau perempuan Nah itu sebenarnya membantu ya Tapi yang lebih utama Adalah menghafal Rumusnya Jadi itu tadi Tujuan anak jelasnya Untuk membantu saja Sebenarnya itu gak Gak beda-beda Sebenarnya itu hampir sama Tapi Itu sebenarnya membantu Yang paling utama Tetap harus dihafal Jadi anak kasih waktu Dua menit Untuk dihafal Wazirnya Coba ikutin Dibaca bareng-bareng lagi Dari Sampai akhir Sampai akhir Sampai akhir Sampai akhir Terima kasih. 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 Jadi ini kenapa airnya berubah-rubah? Ini kan karena fiil mudarek yang berubah kan Yang pertama kan fa'ala yaf'ulu Yang kedua fa'ala yaf'ilu Nah ini makanya yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna Yang kedua yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna Jadi intinya bentuk fiilnya itu tidak dirubah Yang dirubah itu nanti cuma huruf depan dan belakangnya saja Untuk air yang di tengah itu tidak dirubah Apa maksudnya ya? Jadi kalau misalkan nanti yaf'alu Sampai akhir nanti yaf'alu Ainnya itu fathah semua Yang dirubah itu ya sama huruf belakangnya saja itu ya Yaknya itu yaf'alu Yaknya sama lamnya itu yang dirubah nanti Cuma ainnya itu ya seperti itu Cuma bab tiga dan bab empat ya Selanjutnya Tiga dan bab tiga dan bab empat sama Karena kan termusnya kan fa'ala yaf'alu Fa'ila yaf'alu Dua-duanya sama yaf'alu Jadi tidak ada perbedaan ya Hanya dia ya tadi Selanjutnya coba Bu Ilhami ya Bab lima dan bab enam Yaf'ulu yaf'uladi yaf'uluna Taf'ulu taf'uladi taf'uluna Taf'ulina taf'uladi taf'uluna 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 taf'ulina taf'uladi taf'uluna 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 ta selanjutnya silahkan Sekali lagi ya di tasref lagi coba di tasref ya yufailu 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 yufailuna yufailu yufailu yufail yufailna tufailu tufailu tufailani tufailuna tufailina kufailani kufailna kufailu nufailu antas jadi itu wazennya itu wazen dari tasrif ilmu dorik ya sekarang silahkan di tasrif bareng-bareng ya coba yatafa'alu yatafa'alu coba di tasrif bareng-bareng yatafa'alu 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 Yataferilani Yatafer Yataferilani Yataferaluna Yataferaluna Bisa Tataferaluna Yataferaluna Oh Oh kalau misalkan Pak Zun memang enggak susah, karena kan airnya berbeda-beda tapi kalau kita masuk mauzun nanti lebih mudah karena kalau mauzun itu sudah sesuai hurufnya nah sekarang kita masuk mauzunnya ya silahkan dibaca lagi ya Ibu Ika ya, bab 1 dan bab 2 ke bawah ke bawah tadi ya yak tubuh di layar aja yak tubuh yak tubuh bani yak tubuh na yak tubuh, yak tubuh bani yak tubuh na yak tubuh tak tubuh tak tubuh, tak bu tak bu bani tak bu tak bu tak bu bina tak bu bani tak bu tak tu tak tu tak tu tak tu tak tu nak ak tu bu nak tu ya sama ya yak ribu yak ribani yak ribu nak tad ribu tad ribani tad ribu tad ribna tad ribu tad ribani tad ribuna tad ribina tad ribani tad ribina tad ribna ad ribu nad ribu tad ribu tiga terbang Monster seles兩 fa mo te jasera yo mi jasera 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 TU Eh, Bu Irhami, bab lima dan bab enam. Yassibu, yassibadiyassibuna, tahsibu, tahsibadiyassibuna, tahsibuna, tahsibbina, tahsibadi, tahsibuna, tahsibu, nasibu. Ah, saya ingin menonton. Yastaghfiru 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 Yastaghfiru